Pemirsa jumlah rumah rusak akibat ledakan serbuk mercon di Magelang, Jawa Tengah ini bertambah dari sebelumnya 11 rumah menjadi 28 rumah. Warga dibantu relawan BPBD dan TNI Polri yang masih terus membersihkan puing-puing bangunan yang roboh. Warga desa dibantu relawan masih berupaya membersihkan puing-puing bangunan yang rusak akibat ledakan serbuk mercon di dusun Junjungan Desa Giri Warno, Kecamatan Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah. Berdasarkan data sementara pihak desa setempat, jumlah kerusakan rumah akibat mercon bertambah dari sebelumnya 11 rumah menjadi 28 rumah. Sementara 5 rumah sudah tidak bisa ditempati karena mengalami rusak berat hingga bagian dinding jebol. Untuk mempermudah koordinasi, pihak desa setempat telah mendirikan posko terpadu di lokasi kejadian. Dari ini segera memfasilitasi pemerintah desa mengajukan bantuan permohonan perbaikan rumah kepada Bapak Bupati. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat terrealisasikan. Rencananya biaya perbaikan rumah rusak akibat ledakan serbuk mercon akan dibantu oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Sebelumnya, ledakan hebat terjadi di sebuah rumah warga. Tiga orang sempat mendapat perawatan medis dan kondisinya kini berangsur membaik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.